Dikabarkan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman Hendak menikahi adik Presiden Jokowi bernama Idayati. Namun belum resmi menjadi suami Idayati, Anwar sudah didesak untuk mundur dari jabatannya. Permintaan tersebut untuk menghindari adanya konflik kepentingan. Hal itu disampaikan oleh Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari. Ferry meminta Anwar berlapang dada mengundurkan diri jika nanti sudah menikah dengan Idayati. Hal ini dilakukan demi kebaikan MK sebagai garda terdepan pengawal konstitusi. Diketahui pernikahan antara Anwar Usman dan Idayati akan digelar pada 26 Maret 2022. Sebelumnya pelaksanaan lamaran adik Presiden Jokowi tersebut telah dilakukan pada 12 Maret 2022 di Solo, Jawa Tengah. Perkenalan Idayati dengan Anwar Usman ternyata atas bantuan seseorang atau dalam istilah gaul dinamakan Mak Comblang. Keduanya dikenalkan pada Oktober 2021 silam. Perkenalan ini ternyata berlanjut hingga tidak lama lagi mereka akan menikah. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!